Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wabarakatuh ya mohon izin bertanya Boya mengenai orang pilihan orang pilihan kekasih Allah di alam Quran dalam Quran dalam surah al-insifok dikatakan wahai manusia kamu telah bersusah payah menuju Tuhanmu maka kamu akan mendapatkannya terima kasih biaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayatnya dibaca ayatnya bisa ayatnya ayat 6 ya ayuhal ladina insan inna kakaya ya 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 ayuhal ya ayuhan ya ayuhal insanu inna kakadihun ila rabbika kad hanfamulaki baca-baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ada ayat yang lain yang serupa waladina jahatufina lanahdiannahum subulana para kekasih Allah itu ada dua yang pertama adalah orang yang tiba-tiba dipilih oleh Allah Allah yajtabi ilaihi mayyasha ada orang ahlil ijtiba diangkat menjadi kekasih Allah itu enggak pakai usaha Allah yajtabi ilaihi mayyasha dia dalam keadaan brutal mabuk judi semua tiba-tiba diangkat oleh Allah ada nah ini ini adalah satu model para kekasih Allah tapi tidak semua orang mendapatkan cara yang seperti ini lalu bagaimana ya kalau kita dipilih kita menjadi ahli ijtiba kalau enggak bagaimana berikutnya wa yahdi ilaihi mayyunib wa yahdi dan Allah akan berikan petunjuk man orang yunibu yang kembali berusaha kepada Allah jadi itu menjadi kekasih Allah itu ada dua yang pertama kita diam tiba-tiba dipilih oleh Allah kalau tidak bagaimana mujahadah berusaha maka berusaha belajar mujahadah beribadah dan sebagainya insya Allah sampai juga kepada Allah ujungnya sampai jangan sampai mengandalkan anak saya ingin jadi ahli ijtiba terus ya saya mabuk saya judikan nanti kalau dipilih oleh Allah ya baik siapa yang milih ahli ijtiba ini nggak bisa tiba-tiba ada orang mabuk terkapar tiba-tiba langsung sobat ada ada semacam itu tapi ada orang yang kebanyakan adalah ahli mujahadah tadi berupaya inabah kembali jadi seperti itu jadi jangan menganggap pesannya pilihan Allah itu hanya orang tiba-tiba dipilih tapi ada yang berusaha jadi jangan menganggap usaha itu tidak ada guna makanya kenapa kita belajar semacam ini karena kita kita belum tahu apakah kita sudah dipilih oleh Allah itu belum maksudnya menjadi ijtiba yang sudah khusus itu Alhamdulillah kita sudah pilih menjadi ahli iman menjadi ahli Allah itu pilihan Allah juga tapi menjadi orang para kekasih Allah ada kekasih Allah tiba-tiba dicomot oleh Allah diambil dari keterpurukannya diangkat ada yang berusaha dengan mujahadah ibadah ini semoga Allah memilih kita dengan cara ijtiba dan juga dengan cara mujahadah usaha kita seperti itu kalau bener-bener kita berusaha sudah dijanjikan kalau bener engkau mencari Allah akan bertemu dengan Allah akan sampai kepada Allah mulaqih bertemu dengan Allah sampai kepada Allah berusaha kepada Allah akan dapatkan jalan jalan kepada Allah seperti itu Wallah alam bisawam terima kasih selamat menikmati